Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk ke dalam kolom komentar Mengapa pada kaki bengkak dokter memberikan spironolactone? Nah apa kegunaan dari spironolactone? Nah bagaimana pembahasannya? Simak ya teman-teman Jadi teman-teman, spironolactone ini merupakan suatu obat antidiuretik Antidiuretik artinya obat ini bertujuan untuk mengurangi kelebihan cairan pada seseorang Nah kelebihan cairan biasanya didapatkan pada pasien-pasien Contohnya gagal jantung, kemudian gagal hati, dan juga gagal ginjal Nah karena adanya penimbunan cairan berupa kaki bengkak, sesak nafas Maka dokter biasanya memberikan spironolactone atau diuretik jenis yang lain, contohnya porosemid Nah biasanya yang paling sering itu menggunakan porosemid Tetapi ada kalanya dokter menggunakan spironolactone Contohnya pada kasus-kasus pasien yang kadar kaliumnya itu rendah Atau elektrolitnya rendah Nah jadi spironolactone ini digunakan untuk mengurangi kelebihan cairan Tetapi tidak mengeluarkan elektrolit-elektrolit yang dibutuhkan tubuh, contohnya kalium Nah bisa juga disebut bahwa spironolactone ini adalah diuretik hemat kalium Artinya obat ini hanya mengeluarkan cairan tanpa mengeluarkan kalium Sedangkan porosemid, dia mengeluarkan cairan sekaligus mengeluarkan elektrolit kalium juga Nah oleh karena itu, obat ini biasanya digunakan pada pagi hari Supaya efek diuretiknya itu tidak mengganggu jadwal tidur pada malam hari ya teman-teman Oke teman-teman, jadi obat ini untuk gagal ginjal Biasanya gagal jantung dan juga gagal hati Yang menyebabkan tertimbunnya cairan di dalam tubuh Oke teman-teman, terima kasih sudah bertanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan Terima kasih, salam sehat Terima kasih, salam sehat